Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning children Pada hari ini Saya akan memberikan kalian Ulangan pertama bahasa Inggris Pada pertumbuhan keempat Untuk kelas 7A, 7P, 7C, dan 7D MTS Al-Hidayah Nah, perhatikan semuanya Selanjutnya Akan dijelaskan Akan dijelaskan Cara mengajarkan soal Dan petunjuk soal Silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan Dari petunjuk soal Dari ujian halian 1 Bahasa Inggris Pertemuan 4 kelas 7A, B, C, dan D MTS Al-Hidayah Basmo Nah, ujian harian 1 Bahasa Inggris Pertemuan 4 Saya salah Maaf, saya salah disini Jadi, pertemuan 4 Pertemuan 4 Oke Klas 7A, B, C, dan D Guru Mengerjakan soal Mengerjakan soal ujian ini Dari jam 7.26 menit Sampai jam 9.05 menit Dan kalian mengerjakan itu Harus kurang dari jam 9.05 menit Kenapa? Dan Selanjutnya Poin selanjutnya Saya akan jelaskan Link ini akan ditutup Aksesnya tepat Pukul 9.05 menit Jadi Link dari ujian Google Form ini Ujian 1 ini Akan ditutup tepat Pukul 9.05 menit Jangan sampai Kalian mengerjakan Soal jam 9.05 menit Atau kalian sudah mengerjakan Cuma kalian belum Kirim Atau send yang dibawahnya itu Jangan sampai itu Soalnya Sama saja Kayak kalian Tidak mengerjakan Soal ujian tersebut Kalian harus Kirim Kurang dari jam 9.05 menit Atau Kalian Kirim jam 9 Atau jam 9.05 Atau jam 9.03 Atau jam 9.04 Pokoknya Jam 9.05 5 menit Udah sampai Angka 5 Kalian Ditutup Linknya Kalau kalian Mending kalian jam 9.05 Atau jam 9.03 Paling telat-telatnya Bangah Kalau bisa Jangan lupa Klik nama dan kelasnya Yang sudah tertera Maksudnya Misalnya Namanya Misalnya Andini Zara Atau Siva Kelas 7A Kalian Klik yang di bulatan Sini saja Sesuai dengan Nama dan kelas kalian Disini juga ada 7A 7B 7C Dan 7D 7D Dan Poin Selanjutnya Soal Ada 20 Pilihan Ganda Setiap Satu soal Poin 5 Dan benar Semua Dapet Poin 100 Misalnya Kalian Benar Semua 5 5 5 Terus Ada 20 Kalian Benar Tinggal Dikaliin saja Jadi 20 Kali 5 Poin 100 Dan Kalau kalian Salah Ini tidak Ada Pengurangan Atau Minus Misalnya Minus 1 Atau Minus Ini Tidak Ada Jadi Benar 5 Salah Tidak Ada Nilainya Terus Kalau Sudah Mengerjakan Soal Klik Kirim Atau Send Di Bawahnya Jadi Kalau Kalian Sudah Mengerjakan Soal Ini Langsung Klik Kirim Send Di Bawahnya Dan Dan Saya Ingatkan Kembali Kurang Dari Jam Sembilan Lewat Lima Menit Kalian Harus Sudah Mengerjakan Soal Ujian Harian Satu Bahasa Inggris Terus Poin Selanjutnya Selanjutnya Kalian Juga Bisa Melihat Skor Atau Hasil Yang Sudah Anda Kerjakan Jadi Kalian Habis Klik Krim Di Bawahnya Kalian Bisa Melihat Skor Kalian Berapa Skor Atau Nilai Kalian Terus Poin Terakhir Hanya Bisa Dikerjakan Satu Kali Saja Dan Tidak Bisa Dikulang Kembali Kalau Sudah Selesai Mengerjakan Dan Sudah Muncul Nilainya Maksudnya Itu Kalian Mengerjakan Cuman Hanya Satu Kali Saja Misalnya Kayak Andi Nizar Udah Ngerjain Udah Sian Dibawahnya Kurang Dari Jam Sembilan Lima Menit Udah Kalian Cukup Mengerjakan Jadi Pokoknya Saya ingatkan Kembali Kurang Dari Jam Sembilan Lima Menit Anda Sudah Mengerjakan Sudah Klik Kirim Atau Send Dibawahnya Dan Saya Akan Menjelaskan Dari Soal Nomor Satu Sampai Lima Ini Dia Pilih Jawaban Yang Paling Tepat Soal Ada 20 Soal Untuk Soal Nomor Satu Sampai Lima Soalnya Ada Di Nomor Satu Jadi Dari Nomor Dua Sampai Lima Lihat Ke Teks Dialog Nomor Satu Maksudnya Apa Nih Maksudnya Itu Ada Disini Kita Scroll Ke Bawah Ini Adalah Soal Dari Nomor Satu Sampai Lima It's Turn to Your Teacher Reading The Dialogue Twice To Complete Question Number 1 Until 5 Jadi Ini Nomor Satu Ini Soalnya Ada Dialog Nomor Dua Ini Ada Dialog Dialog Nomor Tiga Ini Nomor Empat Ini Dan Last Number Yaitu Nomor 5 Nomor Lima Ini Nomor Satu Kalian Isi Menurut Kalian Yang Benar Itu Jawaban Yang Mana Terus Nomor Dua Kan Tadi Kan Tidak Ada Isinya Yang Saya Bilang Kalian Scroll Ke Atas Saja Lihat Soal Nomor Satu Itu Ada Dialog Nomor Dua Sama Tiga Juga Sama Empat Juga Sama Lima Juga Sama Apaya Kalian Scroll Ke Atas Disitu Sudah Ada Soalnya Jadi Kalian Tidak Perlu Khawatir Oh Kenapa Tidak Ada Soalnya Dari Nomor Dua Sampai Lima Soalnya Itu Ada Disini Anak Anak Soal Nomor Satu Itu Saja Yang Saya Jelaskan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dan Saya Akan Kembalikan Kepada Teacher Guru Yaitu Guru Bahasa Inggris Yaitu Pak Abdul Haris Untuk Menjelaskan Yang Lebih Rincinya Dari Soal Ini Dari Nomor Satu Sampai Dua Puluh Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Para Siswa Siswi Dan Saya Akan Jelaskan Dialog Ini Dialog Dan Dengarkan Dengan Baik Good Morning Repa Selamat Pagi Repa Hello Bla 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 Irwan How Are You Apa Kabar Just Pinteng Baik Baik Saja What I Doing Here Apa Kabar Kamu Disini I Bla 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 Sambuk Beberapa Buku To Write Untuk Menulis PR saya Well Good Luck Baiklah Semoga berhasil I Have Saya Mempunyai Titik Sekarang See you Later Sampai Jumpa Then And Then Number Seven Number Six Perhatikan Para Siswa Nomor 6 Saya Baca Ma'am I'm Sorry I Fogot To Buy One Kilogram Of Sugar As You Requested Bu Ma'am Saya Lupa Membelikan Satu Kilogram Gula Sebagaimana Yang Kamu Perintahkan What Apa How could you forget Bagaimana Anda bisa lupa Oh Oke Kita Teruskan Number Seven Nomor Tujuh Nomor Tujuh Lihat Perhatikan Semuanya Nomor Seven Read the Foreign Tag Bacalah Tag Berikut Mr. Guru Blah Blah I Didn't Come To The Meeting Yesterday Saya Tidak Datang Ke Pertemuan Kemarin Nah Bagaimana Jawaban Misal Cipto Never Mind Tidak Apa Apa Never Mind Tidak Apa Apa Nah Ini Kalian Pilih A B C D Mana Jawaban Yang Benar The Next Number Eight Nomor Lapan Read The Poring Tag Bacalah Tag Berikut Is There Anything L You Want To Know Is There Anything L You Want To Know Apakah Ada Sesuatu Yang Lain Yang Kau Ingin Ketahui That All I Want To Know Baiklah Saya Ingin Tahu Baiklah Then See you Tomorrow Ya Kemudian Kemudian Sampai Jumpa Besok Nah Kalimat Yang Digaris Bawahi Adalah Menjelaskan Titik Titik Next Number Nine Nomor Sembilan Read The following Tag Bacalah Tag Berikut How Are You Sayalah Apa Kabar Kamu Sayalah Blah Blah Thank You Terima Kasih The next Number Ten It Ten V.M Indriani Is Going To Bed Ini Jam Sepuluh Ya Jam Sepuluh Malam Indriani Akan Pergi Tidur So Si Saiz Kemudian Dia Mengucapkan Blah 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 To Ada Member Kepada Anggota To Member Of The Family Kepada Anggota Anggota Keluarga Kemudian Number Eleven Sebelas Read The following Tag Bacalah Tag Berikut Blah Blah Goodbye Selama Tinggal Nah Kalau Goodbye Ucap Apa Itu Ya The next Number Twelve Twelve Read The following Tag Bacalah Tag Berikut Senang Berjumpa Dengan Kamu Blah Blah Jawabannya Kalau Pilih ABCD The next Number Top N Read The following Tag Baca Tag Berikut How All Are You How All Are You Berapa Umur Kamu How All Are You Berapa Umur Kamu Nah Ini Kamu Isi Mana Jawabannya Benar Diantara ABCD The next Number 14 Number 14 Read the following tag Baca Tag Berikut Blah 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 I live On Anggrek Street Number 27 Saya Tinggal Di jalan Anggrek Nomor 7 Nah Kalian Pilih Nomor 77 Sorry Nomor 77 Nah Kalian Pilih Mana Yang Betul Apakah How Are You How Are You What Is Your Name Where Do You Live Nah Kalian Pilih Mana Yang Benar The next Number 15 Nomor 15 Read The following Tag Baca Tag Berikut Tag Berikut Ini How Do You Do Bagas How Do You Salam Perkenalan Ya How Do You Do Jawab Jawab Jadi Kalian Pilih Jawab Yang Benar Di Antara A B C D Apakah Farewell Thank You Apakah I'm Sorry About That Apakah Good Afternoon Apakah Really Nah Nomor 16 Nomor 16 Read The following Tag Baca Tag Berikut Thank All For Your Help Gugun Terima Kasih Banyak Atas Bantuan Kamu Gugun Nah Bagaimana Jawab Gugun Kalau Orang Berterima Kasih Nah Kalian Pilih You're Welcome How Are You I Don't Care How Do You Do The Next Number 17 Number 17 Read The following Tag I'm Sorry I Forgot To Bring You The New Book Maaf Saya Rupa Memberikan Kamu Buku Baru Itu Bagaimana Jawaban Errico Nah Kalian Pilih Di Antara ABCD Apakah That Outful I'm Sorry To Hear That Apakah Don't Mention It Atau Do It Next Time Number 18 Number 18 Read The following Tag Bacalah Tag Berikut Could You Pass The Shot For Me Bisakah Anda Ambilkan Garam Kepada Saya Untuk Saya Ya Wah Inilah Thank Terima Kasih Jadi Kalau Terima Kasih Apa Jawabannya Ya Kalau Dalam Bahasa Terima Kasih Terima Asing Balik Jawabannya Tapi Bahasa Inggris Bagaimana Nah Kalian Pilih Apakah Please Apakah With Pleasure Pleasure Atau My Pleasure Number 19 Number 19 Read The following Tag Thank you For your Attention Terima Kasih Atas Perhatian Kamu Nah Bagaimana Fitri Menjawab Nah Kalian Pilih Apakah Thank Apakah You Are Welcome Apakah I'm Sorry I'm Very Sorry Atau Please Excuse Me The last Number Number 20 Read the foreign text Sigit I couldn't come To your house The day before yesterday Sigit Titik I couldn't come Saya Tidak bisa Datang Kerumah Kamu Hari Sebelum Kemarin Nevermind Jawab Sigit Nevermind Gak apa-apa But Call me Tetapi Telepon saya If you can come If you Can't come Next time Tetapi Telepon saya Jika Kamu Gak bisa Datang Di Waktu Datang Nah Kalian Pilih Apakah I am Great To see you Apakah I do Apakah Apakah You are Lock Man Apakah You are Perisory Demikianlah Saya jelaskan Ulangan 1-20 Jangan lupa Kalian kerjakan Sebab Ini Nilai Rapot Nilai Rapot Jangan Sampai Tidak Dikerjakan Wassalamualaikum Wb Goodbye